Alhamdulillah InsyaAllah yang akan kita bahas malam ini adalah biografi salah seorang ulama yang di zamannya mendapatkan gelar rajanya para wali. Para wali itu sudah hebat kan? Ini rajanya para wali. Siapa orangnya? Namanya adalah Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu mendapatkan gelar rajanya para wali. Kita ini, kita ini kan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu ciri-cirinya apa? Kalau dalam urusan akidah itu mengikuti asyariyah atau maturidiyah. Kalau dalam urusan fiqih itu mengikuti salah satu diantara empat madhab. Kalau dalam urusan tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kita kalau dalam ilmu tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Kenapa kok tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi? Karena dulu banyak penyimpangan di dalam ilmu tasawuf. Dulu itu banyak penyimpangan di dalam ilmu. Jadi orang itu bertasawuf akhirnya dia punya aliran-aliran yang aneh. Kalau sudah bertasawuf sholat itu hanya cukup ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah menyatu dengan Allah kamu tidak perlu sholat. Kan ngawur itu. Nabi Muhammad saja sampai beliau akan wafat itu saja wasiatnya tentang urusan sholat. Lah kok ada orang mengatakan kalau sudah makom tinggi tidak usah mengerjakan sholat. Kan keliru itu berarti. Ya kan? Kan itu berarti dia punya satu keyakinan yang sah, yang salah. Kalau seperti itu. Ini Junaid Al-Baghdadi itu beliau tasawufnya itu lurus. Beliau mengatakan apa? Ilmu nahada madbutun bil kitab was sunnah. Ilmu tasawuf yang kami ajarkan ini, ilmu ini terdefinisikan, termaktub dalam kitab dan sunnah. Dalam Quran dan hadis. Barang siapa yang tidak membaca Quran dan juga dia tidak menulis hadis dan tidak mengkaji ilmu fikih, maka dia orang yang tidak layak untuk diikuti dan diteladani. Jadi syaratnya orang itu bisa menjadi orang yang diteladani atau diikuti, yaitu dia itu mau membaca, jaga Quran dalam dirinya, kemudian setelah itu menulis hadis, dan setelah itu dia mempelajari ilmu agama. Baru itu syaratnya, dia menjadi orang yang layak untuk diikuti. Nah Imam Jurnal al-Baghdadi ini mudahnya dulu, bukan tampil sebagai seorang sufi, bukan ahli tasawuf dulu, akan tetapi tampil ketika itu sebagai seorang ulama ahli fikih. Madhabnya mengikuti madhabnya ashabul hadith. Jadi ada ashabul hadith itu punya madhab yang sendiri. Imam al-Baghdadi itu madhabnya apa? Kan ada yang bilang madhabnya syafi'i, ada yang bilang madhabnya hambali, ada yang bilang madhabnya seperti madhab ashabul hadith, punya keunikan tersendiri. Enggak usah saya telahkan di sini nanti, telahkan panjang-panjang, tidak faham juga, bahwa madhab ashabul hadith itu madhab tersendiri. Nah ini awalnya usia 20 tahun, Imam Jurnal al-Baghdadi ini sudah menjadi seorang mufti. syafi'i 20 tahun ya, sudah menjadi seorang mufti ketika itu. Sampai akhirnya dekat dengan pamannya Sari As-Sakoti. Sari As-Sakoti itu seorang sufi. Akhirnya sudah dari seorang fagi, kemudian menjadi seorang sufi lurus. Orang yang cuma belajar ilmu fikih Tidak pernah belajar tasawuf Jadinya orang fasik Orang siapa yang cuma belajar tasawuf Dan tidak belajar ilmu fikih Nanti jadinya zindik Belajar cuma ilmu fikih Terus Tapi tidak pernah belajar ilmu tasawuf Jadinya nanti seperti orang fasik Tidak apa-apa Nanti kita bisa carikan fatwanya Oh nanti gampang Semua itu ada caranya Ribak itu bisa diakali Akhirnya ilmu agamanya Cuma untuk memuaskan hawa naf Hwa nafsu Kalau begitu ya Memuaskan hawa nafsu Kemudian setelah itu Kalau ada orang dia itu Cuma ngaji tasawuf Tapi tidak pernah ngaji fikih Akhirnya fatah zandak Bangun tidur Saya kayak lihat cahaya Jangan-jangan malaikat itu Betul Israel tapi Saya tuh tiba-tiba mendapatkan Ketemu sama orang aneh sedikit Dajak salaman Jangan-jangan khidir alaihi salam Padahal tiap hari ketemu Udah di pinggir jalan Ya jadi akhirnya Akhirnya Jadi kayak orang aneh Kenapa? Karena belajar ilmu tasawuf Enggak belajar ilmu fikih Kalau ada orang dikit-dikit cerita mimpi Dikit-dikit saya habis lihat ini Dikit-dikit saya habis lihat itu Lihat mesti gak begitu ngaji fikih Enggak mendalami fikih dia Kenapa? Karena orang dia punya keadaan Dalam fikih Dia gak tertarik Sama modelnya begitu Aneh-aneh model begitu Dia gak akan Gak akan tertarik dia Gitu Kemudian setelah itu Junid al-Baghdadi ini Setelah beli wafat itu Beli wafat Ada salah seorang sahabatnya Ca'far bin Muhammad Itu mimpi bertemu dengan Junid al-Baghdadi Tanya Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepadamu? Maka ketika itu Junid al-Baghdadi Belum mengatakan Taha tilkal isyarat Wa ghabba tilkal ibarat Wa faniya tilkal ulum Wa semua isyarat-isyarat Badiniah itu udah Gak ada Semua ibarat-ibarat ilmu fikih Menghilang Ilmu-ilmu udah gak lagi sia-sia Dan semua Semua bentuk-bentuk Zahir-zahir yang ditampilkan Itu semua itu gak ada gunanya Gak ada yang manfaat Kejelur rokaat-rokaat Yang kita lakukan Ketika Waktu sahur Ibadah-ibadah sholat Yang dilakukan di malam Hari Jadi Imam Jirul-il-Baghdadi ini Alim Ahli fikih Ahli tasawuf Ketika beliau wafat Beliau ada yang mimpi Berjumpa dengan beliau Nanya keadaanmu disana gimana Ternyata ilmu fikih saya Itu gak ngaruh Ceramah saya Majelis saya Murid saya Teman saya Sahabat saya Kehebatan saya Karya saya Gak ada yang ngaruh semuanya itu Gak ngaruh semuanya itu ternyata Terus apa yang manfaat Ternyata yang manfaat adalah Dua rokaat yang saya kerjakan Di tengah Malam Itu ternyata yang mendatangkan Suatu manfaat Kemudian setelah itu Dikisahkan juga Dulu pernah ada Sebagian ulama itu Mau ngetes ilmunya Junid al-Baghdadi Ngetes ilmunya Ini Junid al-Baghdadi Ini benar-benar alim apa enggak ini Akhirnya ditanya Tentang dalil keesaan Allah Ta'ala Dalil keesaan Allah Ta'ala Setelah itu Sama Junid dijawab Dengan Jawaban yang sangat indah Logika Dalil semuanya Yang dengarkan itu Sampai kagum Kamu dengeran ilmu Seperti begini Setelah dia Awalnya ngetes loh Jadi murid akhirnya Itu dengar kagum Dia bilang Ulangi lagi Ulangi lagi Ulangi lagi Teman Junid Diulangi lagi Tapi dengan jawaban Yang lebih bagus Dari pada yang pertama Tambah kagum lagi Ulangi lagi Ulangi lagi Dijawab lagi Yang ketiga Lebih bagus Daripada yang pertama Dan yang kedua Tambah kaget lagi Satu Kamu ulangi Dari pertama Kedua ketiga Saya mau cadet Kalau saya yang ngomong Bisa saya ulangi Tapi ini yang ngomong Bukan saya Ini adalah ilham Yang Allah turunkan Ke dalam hati Dari situ akhirnya Tahu bahwasannya Keilmuannya Junid al-Baghdadi itu Luar Luar biasa Jadi Nabi Muhammad Itu beliau pernah Bersabda Maksudnya diantara Umat Nabi itu Ada yang Muhaddathun Jadi bisa Mendapatkan Informasi-informasi Ilham dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi diantara Umat Rasulullah Itu Muhaddathun Begitu Makomnya seperti itu Diantaranya itu Sina Umar bin Khotob Artinya apa Kalau Sina Umar itu Bisa mendapatkan Makom itu Maka tidak menutup Kemungkinan Ulama-ulama Awliya-awliya Daripada umat Nabi Muhammad Itu juga bisa Mendapatkan Kedudukan yang semacam Yang semacam itu Kemudian setelah itu Yang berikutnya Daripada Manakibnya Junid Al-Baghdadi Tanya Beliau itu Tanya Syukur Ilmu syukurnya Para awliya Allah Ilmu syukurnya Para awliya Allah Gimana nih Ilmu syukurnya Para awliya Allah Nah beliau tanya Kamu itu Ketika syukur Memang kamu Mengungkapkan Terima kasih Kepada Allah Namun dalam hatimu Kamu menganggap Dirimu Sebetulnya Tidak pantas Dapat nikmat itu Jadi syukurnya Para awli itu Ketika dapat nikmat Tidak pantas ini Saya dapat Saya kok dapat nikmat ini Tidak pantas Saya dapat nikmat ini Tapi Kok saya dapat Tetap akhirnya Berterima kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu syukur Ilmu syukurnya Para wali Begitu Setelah itu juga Di antara Pengalaman Inspiratif Daripada kehidupan Junid al-Baghdadi Suatu ketika Ada seorang Perempuan Datang Sama suaminya Menjumpai Junid al-Baghdadi Suaminya Masuk ke dalam Masjid Perempuannya Itu Nunggu di luar Mas Setelah itu Keluar Junid al-Baghdadi Perempuan Perempuan Ini akhirnya Lapor Sampingnya Ada suaminya Wahai tuanku Junid Ini gimana Ini Suamiku Ini mau nikah Lagi Gimana ini Hukumnya Kata Junid al-Baghdadi Kalau istrinya Belum empat Tidak apa-apa Nikah lagi Akhirnya kata Perempuan tadi Nah imam Kamu itu Tidak tahu Seandainya Boleh Orang itu Lihatnya Bukan mahrum Saya akan Buka cadar saya Biar kamu tahu Bahwasannya Orang perempuan Secantik saya Tidak pantas Untuk dimadu Junid al-Baghdadi Begitu denger gitu Pingsan Dengar gitu Ping Pingsan Tidak Kalau inti denger gitu Pingsan Gara-gara Hoyal Ini Junid al-Baghdadi Dengar gitu Pingsan Setelah itu Kaget semuanya Kenapa Kenapa Perempuan cuma Ngomong gitu Kok kamu pingsan Saya itu Bukan bayangkan Omongan perempuan itu Kalau perempuan itu Dengan pedinya Dia mengatakan Perempuan secantik Saya itu Tidak pantas Dimadu Tidak pantas Diduakan Kamu tahu enggak Saya itu Bayangkan Seakan-akan Allah Ta'ala Itu berkata Tuhan sebaik saya Juga tidak pantas Untuk diduakan Jadi akhirnya Beliau itu Sampai terjatuh Dan bing Makanya Makanya Yang namanya Awliya itu Yang namanya Awliya itu Keadaannya itu Macem-macem Namanya Walinya Allah Ta'ala Itu keadaannya Macem-macem Macem-macem Ada memang Walinya Allah Ta'ala Itu Orangnya Golanya Luar biasa Muarah Terus Dikit-dikit Lihat maksiat Kalau perlu pelaku Maksiat Mau dibunuhi Semua sama dia Ada yang Halnya Keadaannya Begitu Bukan berarti Dia mau bunuh Betulan Enggak Cuma keadaannya Bawaannya Itu seakan-akan Seperti itu Ada yang lembut Ada yang lembut Ini keadaan Yang beda-beda Ini Semuanya Sumbernya sama Pengagungan Kepada Allah Wali-wali Yang lembut Itu Mereka Ngambil Bagian Jamal Keindahannya Allah Ta'ala Bagian Jamal Keindahannya Allah Ta'ala Artinya apa Allah itu Maha baik Sekalipun mereka Masih kepada Allah Ta'ala Allah akan Mengampuni Makanya Wali-wali Yang ngambil Sifat jamalnya Allah Ta'ala Memandang Sifat jamalnya Allah Ta'ala Nanti bersikap lembut Apa nanti Allah Ta'ala Diampuni Saya akan Doakan dia Sifat dan sebagainya Bagus Ada wali Yang lihat Sifat jalalnya Allah Ta'ala Jadi ini wali Itu menyaksikan Ini Allah Itu Tuhan Sebaik itu Kok masih Dia itu Berarti bermaksiat Tuhannya Udah baiknya Kayak gitu loh Allah itu Udah sebaik itu loh Kok masih sih Kok dia itu bermaksiat Akhirnya dia Timbul rasa Marah Rasa marahnya Karena apa Karena mengagumkan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan karena Keras Atau karena Paradikal Enggak Itu karena Pengagumannya dia Kepada Allah Subhanahu Cuma sekalipun Itu wali Itu keras Tidak mungkin Sikapnya itu Keluar daripada Syarih Syariat Jadi kalau Anda Lihat ada satu Ulama Ulama itu lembut Banget Gak usah dikritik Memang Dia halnya Seperti itu Keadaan Dia memang begitu Ada ulama Juga keras Banget Gak usah dikritik Memang ulama keras Itu dari zaman dulu Udah ada Lihat Lihat nih ya Nabi S.A.W. mengatakan Apa Alaikum bisunati Wasunati Al-Khulafa'i Rasidina Al-Mahdiyina Mim Kalian Itu ngikuti Sunnahku Kata Nabi Muhammad Dan sunnahnya Kulafa'i Rasidin Al-Mahdiyin Yang dapat Petunjuk Setelahku Lihat Kulafa'i Rasidin Semua karakternya Itu beda Beda-beda Sunnahku Bakar Orang tua Bijak Insya Allah Mertuanya Rasulullah S.A.W. Dan kalau ada Satu komunitas Ada satu orang tua Yang bijak Itu mesti komunitasnya Adem Gak banyak Konflik Gak banyak Perseli Perseli Sehan Yang kedua Sayyidina Umar Sayyidina Umar Seseorang Yang Alim Pinter Tapi tegas Sebenarnya Lihat Begitu ada yang Gak pas Sedikit Langsung pamit Da'ni adribu unukah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Saya minta izin Lehernya Saya pisahkan Dari badannya Jadi Lehernya Taruh dalun-dalun Badannya disemangi Lehernya Mau saya pisahkan Pamit dulu Tapi sama Nabi Boleh gak Kalau boleh Langsung Sayyidina Umar Sayyidina Umar Itu beraninya Luar biasa Tegasnya Itu luar Luar biasa Anda bayangkan Dulu sahabat Nabi SAW itu Hijrah Dari Mekah ke Madinah Sembunyi Sembunyi Ya kan Sayyidina Umar Ben Khotob Hijrah Ke kota Madinah Update status Update status dulu Saya Umar Ben Khotob Mau hijrah Umumkan Yang kepengen Anaknya jadi yatim Istrinya jadi janda Saya tunggu Di balik bukit ini besok Ini mau hijrah itu Keluar Bawa senjata Nenteng Bawa benda Nenteng disitu Ditunggu Gak ada yang muncul Orang-orang kafir kures Ngadepin Sayyidina Umar Bih milih mundur Bih milih Bih milih mundur Ngadepin Sayyidina Umar Takut Ini orang-orang kafir kures Beraninya itu Luar Tapi pernah ada Moment nih Sena Umar yang seperti itu Pernah ada Moment Sena Umar Kagum sama Ketegasannya Sena Umar Jadi dulu Aliran sesat Yang pertama kali Jadi aliran sesat itu Dari dulu Sudah ada Aliran sesat itu Pertama kali itu apa Ada aliran yang Nabi Muhammad itu Tidak akan mati Jadi Nabi Muhammad S.A.W. itu Ketika wafat Itu diambil Hanya seperti Nabi Kisah A.W. Nanti bakal diturunkin lagi Ke bumi Itu yang pertama Itu larisan sesat yang kedua Itu Ini sesat iya Pelit juga iya Jadi nganggap Selama Ada Nabi Wajibnya Shulat sama zakat Begitu Nabi Wafat Sudah tidak ada Kewajiban zakat Jadi Dia mau masuk Islam Tapi tidak mau Bayar Zakat Pelit atau tidak Itu Sinobakar Tau Sinobakar Awas Dikasih ultimatum Demi Allah Kalau Dia itu dulu Di zaman Nabi Zakatnya Dia itu Cuma tali Kekangnya Hewan ternak Tali kekangnya Untah Itu yang dia zakatkan Di zaman Nabi Dan sekarang Dia gak mau kasihkan Demi Allah Akan saya perangi Sinobak Rampai kaget Tegus juga Sinobakar Ternyata ya Urusan syariah Ternyata juga Sini sinobakar Sini sinobakar Sini umar Sini Uthman Orang kaya yang Der Mawa Ini Yang jadi sinobakar Banyak Jadi sinobakar Yang jadi sinobakar Langkah ini ya Langkah ini Ini kalau Pembangunan masjid Ada sinobakar Ada sinobakar Gak ada sinobakar Gak jalan-jalan Ya kan Ini rapat Usul Rapat Usul Rapat Usul Akhirnya gak jadi-jadi Masjidnya Ya namanya Namanya bangun Masjid tuh gak Bisa pakai Wiritan terus Turun kubah Dari langit Tuh 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 Pemuda Yang Senali Itu bukan Cerdas lagi Jenius Senali Nabi Tuh 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 Senali Jawabannya Jenius Ini Senali Iya jelas Di zaman Sena Abu Bakar Itu Pemimpinnya Sena Abu Bakar Rakyatnya Seperti Ana Zaman Ana Pemimpinnya Ana Rakyatnya Kayak Kamu Makanya Konflik Terus Ruput Terus Itu Jawabannya Senali Begitu Jenius Senali Jadi gini Malaikat Yang ikut kita Namanya Malaikat apa Yang ikutin Kita terus Apa Rokib Atid Rokib Di sebelah Bingung Rokib Di sebelah Kanan Atid Di sebelah Begitulah Buku Tauhid Ana Isti Hilaf Ada yang belum Rokib Kanan Atid Kiri Ada yang belum Rokib Atid Kanan Rokib Atid Kiri Ada yang belum Rokib Atid Pakai Ada Sif Rokib Atid Subuh Sampai Maghrib Rokib Atid Lagi Maghrib Sampai Subuh Ada Gilirannya Pakai Absen Mungkin Allah Alam Yang Selalu Menyertai Manusia Namanya Malaikat Hafadah Malaikat Penjaga Itu selalu Menyertai Manusia Malaikat Hafadah Itu Itu selalu Menyertai Manusia Malaikat Hafadah Ada satu Amal Ada satu Amal Amal Ini Saking istimewanya Sampai Malaikat Hafadah Tidak Bisa Mendeteksi Keberadaan Amal Tersebut Dalam Diri Manusia Yang 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 Amal Amal Yang Langsung Di Apresiasi Oleh Allah Ta'ala Para Malaikat Terkadang Tidak Bisa Mendeteksi Amal Tersebut Siapa Siapa Yang Hatinya Beramal Hatinya Berharap Hanya Kepada Allah Ta'ala Maka Amalnya Akan Dilipat Gandakan Itu Bisa Sampai 70 Bahkan Berpuluh-puluh Kalili Kalili Lipat Itu Masuk Bagian Dari Nasihatnya Imam Junaid Al-Baghdadi Nasihat Yang Berikutnya Sebenarnya Masih Banyak Cuma Ini Terakhir Ini Tadi Ini Tadi Sebetulnya Kan Kita Rencana Mau Biografinya Imam Madhab Ya Kan Cuma Tadi Saya Salah Ambil Kitabnya Harusnya Saya Ambil Jelid Dua Terakhir Saya Ambil Jelid Tiga Jadi Kalau Sudah Ngambil Ya Harus Itu Yang Dibaca Itu Yang Dibaca Jadi Tidak Usah Ini Tidak Usah Berubah Pikiran Terus Ngambil Yang Lain Dan Di Antara Yang Ada Di Jelid Ketiga Itu Ada Junid Al-Baghdadi Jadi Yang Ini Yang Kita Bawakan Kemudian Kemudian Satu Jelid Al-Baghdadi Berkata Barang Siapa 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 Dia Itu Membuka Pintu Untuk Beramal Yang Baik Membuka Pintu Untuk Beramal Yang Baik Dengan Satu Kebaikan Aja Yang Dia Niatkan Barang Siapa Yang Dia Membuka Pintu Amal Baik Dengan Satu Kebaikan Aja Yang Dia Niatkan Saya Lihat Belakang Belakang Semua Sini Barang Siapa Dia Membuka Pintu Satu Kebaikan Yang Dia Niatkan Maka Dia akan Membuka 70 Pintu Pintu Kebaikan Yang Berikutnya Contoh Ya Contoh Ya Gini Kamu Niat Saya Mau Pergi Ke Masjid Niat Baik Apa Enggak Selama Ini Kita Ke Masjid Cuma Kurang Niatnya Aja Nah Kemajid Kita Sudah Jadi Tradisi Dan Rutinitas Sehingga Niatnya Itu Hilang Niatnya Itu Hilang Akhirnya Jadi Kita Mau Berangkat Ke Mas Kita Mau Berangkat Ke Masjid Kita Mau Berangkat Ke Masjid Niat Saya Mau Kemajid Ibadah Sampai Di Masjid Kamu Dapat Kabar Ada Tetangga Kamu Sakit Di rumah Sakit Kustati Dari Masjid Akhirnya Nyeberang Demajid Pahala Apa Enggak Pahala Setelah Itu Nyeberang Mau Membanjenguk Orang Sakit Dikus Kustati Kustati Masuk Youtube Dapat Promosi Endorse Kustati Akhirnya Nanti Kustati Tolong Kasih Royalty Santri Madrasah Riyadul Ilmi Ini Disini Tuyian Makan Semuanya Alhamdulillah Ini Tidak Apa Siapa Tanti Kustati Dengar Langsung Tadarus Berikutnya Satu Malam Dari RS Kustati Di Infus Semuanya Tapi Infus Suntean Semuanya Gitu Ya Mana Sampai Kustati Akhirnya Jadi Kamu Buka Satu Pintu Niat Baik Pergi Berangkat Kemas Sampai Di Masjid Ternyata Tidak Sengaja Ketemu Orang Soleh Jadi Tadi Kemajid Akhirnya Ketemu Orang Soleh Dikin Nasihat Orang Soleh Dapat Il Ilmu Soleh Dapat Kabar Tetangga Di rumah Sakit Terus Nyebrang Nyebrang Ada orang Tua Anda Ikut Nyebrang Pahala Jadi Satu Pahala Yang kamu Niatkan Bisa Mendatangkan Kamu Bisa Beramal 70 Amal Nanti akan ada Pintu Keburukan 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 Dan Keburukan Yang selanjutnya Selalulah Berusaha Berbuat Baiklah Sekalipun Sekecil Apapun Perbuatan Baik itu Kenapa Karena Perbuatan Baik kita Akan Dihargai Oleh Allah Ta'ala Dan Akan Mendapatkan Pahala Kebaikan Kebaikan Yang berikutnya Biasakan Kita Jadi Orang Yang Haus Dengan Amal Soleh Jalan Kemadrasah Di tengah Jalan Ada Batu Amal Solehnya Gimana Tambah Yang Gede Batunya Gitu Ya Enggak Batunya Disingkir Oh Ada Paku Pakunya Disingkir Singkirkan Kamu Lagi Lihat Di jalan Misalkan Ada Orang Barangnya Jatuh Di motor Ikut Ikut Bantu Jadi Setiap Kamu Ada Potensi Beramal Kamu Beramal Jangan Pernah Meremehkan Masuk Ke Masjid Daripada Ngobrol Selasunah Tahiyatul Mas Jadi Setiap Beramal Beramal Jangan Meremehkan Amal Kenapa Satu Amal Baik Yang kita Niatkan Insyaallah Nanti kita Akan Mendapatkan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Jadi Biasakan Niat Inget Ini Nasihat Penting Biasakan Kita Itu Sebelum Mengerjakan Apapun Juga Diam Sejenak Baca Bismillah Rahman Rahim Setelah itu Pasang Niat yang Bagus Baru kita Action Itu Kenapa Karena Kalau Kita Itu Diam Sejenak Baca Bismillah Rahman Rahim Kemudian Kita Itu Niat yang Bagus Maka Seketika Langsung Pertolongan Allah Langsung Turun Sistem Langit Langsung Bekerja Alarmnya Ini Ini Ada Orang Harus Ditolong Ini Ada Orang Harus Dibantu Ini Ada Orang Harus Disukseskan Urusannya Kapan Itu Terjadi Sebelum Kita Beraktifitas Diam Sejenak Bismillah Rahman Rahim Kemudian Kita Pasang Niat yang Bagus Baru Setelah Itu Action Langsung Berah Beramal Soh Beramal Soleh Kemudian Di antara Nasihatnya Imam Junid Al-Baghdadi Bagaimana Kita Ini Ilmunya Orang-orang Soleh Bagaimana Kita Ini Bermu'amal Kalau Dengan Para Guru Ihtiram Khitmah Menghormati Kemudian Setelah Itu Ikut Sibuk Terhadap Urusan-urusannya Ikut Bantu Apa Yang Bisa Saya Bantu Sama Guru Sikap Kita Seperti Itu Sohbah Ma'al Masyayikh Bil-Ikhtiram Wal-Khitmah Wal-Tawqir Wal-Kiam Bi-Ashhalihim Al-Khitmah Ma'al-Aquran Sama Teman-Teman Sesama Sandri Bil-Bishri Dengan Wajah Yang Senyum Wal-Inbisad Inbisad Itu Ramah Menunjukkan Ramah Itu Ya Itu Sama-Temannya Itu Yang Ramah Ahlan Wasahlan Masya Allah Itu Jangan Eh Kok Masih Hidup Jangan Begitu Oke Andorak Pengen Temannya Itu Cepat Mati Itu Wal-Mu'afakoh Itu Amu'afakoh Dengan Mencocoki Kemahuannya Itu juga Wal-Ihsan Berbuat Baik Mal-Asakhir Bersama Dengan Anak-anak Kecil Bishafakah Wal-Irsyad Wal-Takdim Sama Dengan Para guru Para ustad Ngikuti Perintahnya Menjauhi Larangannya Sama Orang-orang Budu Banyak Orang-orang Budu Yang sabar Halak yang bagus Dikesiani Kesihan Goblok Ini orang Memang diposisikan Goblok Tapi Mungkin Kalau perlu Diajari Diajari Bisa Dibina Dibina Enggak Bisa Dibinasakan Bersama Kalau ketemu Sama Anak-anak Kecil Wushafakah Wuhusni Wuhusni Takdib Dan Mengajak Mereka Untuk Berbuat Ketak Ketak Gitu Kalau ketemu Anak-anak Kecil Ketemu Anak-anak Kecil Kan Biasanya Mbak Uang Ayo Yang Apal Ad Kursi Saya Kasih Uang 50.000 Seneng Anak Kecil Semuanya Apal Ad Kursi Semuanya Yang Bawa Duit Yang Akhirnya Tidak Seneng Saya Itu Bersama Saudara Keluarga Pokoknya Yang penting Senengkan Tidak Usah Dilangga Apa Turuti Maunya Selama Bukan Maksiat Sama Pemimpin Sama Pejabat Pemerintah Sama An Wato'ah Tati Dengarkan Tati Kecil Dalam Urusan Maksiat Kalau Datang Sama Mereka Gimana Kalau Memang Itu Pejabat Yang Adil Pejabat Yang Adil Imam Yang Adil Yang Soleh Tidak Apa-apa Tapi Kalau Bukan Imam Yang Bukan Pejabat Yang Adil Maka Sebisa Mungkin Itu Menjauh Kecuali Memang Ada Kepentingan Untuk Dorurot Atau Untuk Memberikan Satu Nasihat Nasihat Uang Banyak Aku Bagi-bagi Kepada Teman-temannya Imam Junet Jadi Santri-santrinya Imam Junet Itu Mau Saya Bagi-bagi Mau Saya Kasih Uang Itu Junet Mau Saya Bagi-bagi Mau Saya Kasih Uang Semoga Juga Ada Nanti Saya Mau Datang Ke Madrasah Nanti Santri-santri Bepo Hamad Mau Saya Kasih Uang Semuanya Amin Amin Semangat Jadi Ini Saya Paling Ngasih Santri-santri Imam Junet Sampai Akhirnya Ke Bagdad Kasih Santri-imam Junet Seneng Semuanya Waktu Junet Tidak Seneng Santri Seneng Akhirnya Gitu-gitu Orang Itu Tadi Malamnya Mimpi Ketemu Sama Presiden Diundang Makan Sama Presiden Bangun Tidur Bingung Apa Takwil Mimpinya Kok Ketemu Sama Presiden Diundang Makan Sama Presiden Dalam Setelah Imam Junet Al-Baghdadi Ngetuk Pintu Dibukain Pintunya Imam Junet Al-Baghdadi Ngajak Dia Undangan Makan Di Rumah Dia Undangan Makan Di Rumah Kaget Dia Ini orang Yang Mimpi Tadi Senyum-senyum Ketemannya Ini loh Takwil Mimpi Kok Takwil Mimpi Maksudnya Apa Ceritakan Mimpinya Saya Mimpi Ketemu Ketemu Presiden Diundang Makan Di Rumah Ternyata Bangun Tidur Saya Cerita Sama Teman Saya Mimpi Ketemu Presiden Diundang Makan Maksudnya Apa Engkau Datang Terus Kau Undang Makan Berarti Kamu Ini Presiden Para Wali Kamu Ini Semalam Aku Itu Mimpi Aku Mimpi Aku Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sena Umar Di Kanan Beliau Sena Obwakar Di Kanan Beliau Sena Umar Di Kiri Beliau Sena Ali Di Depannya Dan Di 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 Dua Orang Yang Sedang Ada Kasus Aku Dipanggil Ya Ada Ada Nabi Ada Sena Bakar Sena Umar Sena Ali Ya Abel Qasim Imam Junid Kamu Hukum Ini Keduanya Aku Diem Karena Wibaya Rasulullah Aku Diem Sampai Nabi Ulang Lagi Yang Kedua Sampai Nabi Ulang Lagi Yang Ketiga Sampai Nabi Ulang Lagi Yang Keempat Hukum Hukumi Mereka Berdua Sungguh Aku Telah Mengangkat Mu Untuk Bisa Menghukumi Di Antara Makhluk Makhluk Allah Gaget Bangun Tidur Gemetar Semua Badannya Wah ini Tidak Mungkin Ada Yang Bisa Nyenangkan Aku Kecuali Ada Nuri Akhir Aku Mencari Kamu Biar Aku Bisa Menghilangkan Gemetarnya Badanku Akhirnya Itu Menunjukkan Tingginya Magam Imam Junid Bukan Hanya Keilmuannya Tapi Juga Mendapatkan Isyarah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Kata Abubakar Al-Atawi Mengatakan Aku Bersama Imam Junid Ketika Beliau Wafat Beliau Wafat Menghatamkan Quran Satu Mulai Lagi Membaca Quran Di Surat Al-Baqarah Baru Membaca 70 Ayat Tengah Tengah Membaca Quran Wafat Imam Junid Al-Baghdadi Wafat Kita Insyaallah Bisa Mengambil Ladan Insyaallah Kita Bisa Mengambil Keberkahan Kisahnya Oleh Allah Ustaz Mengapa Kenapa Diceritakan Kisahnya Orang Soleh Kita Meniru Aja Tengah Bisa Diceritakan Kisahnya Orang Soleh Bukan Biar Kita Niru Satu Biar Kita Sadar Kalau Kita Jauh Dari Mereka Yang Kedua Sekalipun Kita Jauh Dari Mereka Kita Mesti Bisa Dapat Berkah Mereka Kalau Kita Cinta Dengan Insyaallah Kita Mengkaji Kitab Ini Membah Siroh Mereka Membah Sikayatnya Mereka Tandanya Kita Mencintai Mereka Dan Kita Dikumpulkan Bersama Mereka Di Dunia Dan Di Akhirat Amin Amin Ya Rabbal Amin Kalamun Kodimun La Yumallu Semau Tenazah An Gawlin Wafi'alin Waniyat Bi A Tabi Min Kul Lidain Fan Nuru Hud Dari Rul Ligal Mee Ind Jahli Waghairati Faya Rab Bishar Bishar Bisir Huru Fihi Wana Wyr Bihi Samai Wagalbi Wamukalati Waha Balib Bih Feza Han Wa Ilman Waha Hikmat Waha Surah Al-Fatihah 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 Ya Salam 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 Ma anbiya'i kajma'in ibadika salihin في زمره أحمد محمد سيدي المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعاذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه الصلاة اشتركوا في القناة ومنك قربنا